Aktor yang naik daun karena peran pendukung ini lahir di Surabaya pada 12 Juli 1956. Ria keturunan Jawa Tengah ini sudah merintis karinya sejak ia masih sekolah di Bandung. Perkenalannya dengan Hari Rusli membuka jalan untuk ia berkejipung di dunia teater. Ia sempat membuat grupan Tommy bersama kawan sejawatnya saat ia kuliah di IKJ. Dari pengalamannya di seni teater dan Pak Tommy Minilah, ia kemudian mendapat kesempatan untuk berperan di film layar gelas berjudul Karina, dan keseriala televisi berjudul Lost Man. Kemampuannya berakting akhirnya mengantarkannya ke film layar lebar. Film pertamanya berjudul Semua Karena Gina rilis di tahun 1985. Namanya semakin dikenal saat ia memerankan Emon di film catatan Siboy yang rilis di tahun 1987. Tahun 1989, ia didaulat untuk menjadi pemeran utama di film Sikabayan Sabah Kota. Tak ayah lagi, namanya makin melejit bahkan banyak orang menyangka jika dia adalah keturunan Sunda gara-gara perannya yang sangat epic dalam film tersebut. Hampir 60 film layar lebar telah ia bintangi dalam karirnya, bahkan ia terus mematangkan namanya di dunia hiburan dengan bermain di sinetron-sinetron lalu mematapkan diri untuk menjadi produser film. Tupus ia pada 15 Mei 2015 saat ia sedang memerankan Tokoh Kang Bahar di sinetron permanen pensiun. Dan inilah Didi Widiat Mokoh atau yang dikenal dengan nama Didi Petet.